Banyak cara dilakukan warga dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1435 Hijriah. Di areal objek wisata mata air Umbul Senjoyo, sejak minggu pagi hingga sore hari, ribuan warga Salatiga dan Kabupaten Semarang, dari anak kecil hingga dewasa, tumpah ruah memadati tempat tersebut hanya untuk mencuci karpet dan tikar yang dibawa dari masjid maupun musolah di daerahnya masing-masing sebagai persiapan sarana untuk sholat tarawih menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Mereka sengaja mendatangi Umbul Senjoyo untuk mencuci karpet dan tikar secara bergotong royong. Selain telah menjadi tradisi tahunan, cuci karpet dan tikar menjelang Ramadan ini juga bertujuan sebagai wahana wisata yang murah dan menyenangkan. Selain untuk mencuci karpet dan tikar, di Umbul Senjoyo ini suasananya sangat ramai satu minggu sebelum puasa. Warga yang ikut serta mengatakan dengan mencuci karpet dan tikar di Umbul Senjoyo, harapannya nanti dalam pelaksanaan sholat tarawih selama bulan suci Ramadan, jamaah mahjid agar khusyuk untuk beribadah. Jalan biasa menjelang Ramadan, itu kita cuci-cuci karpet, tikar, itu biasa kayak gitu, santri-santri, pondo, menjelang Ramadan, rutin kayaknya. Ya, bersih lahir, bersih batin gitu aja, persiapan aja. Selesai mencuci karpet dan tikar, mereka langsung mandi di sendang sambil menunggu keringnya karpet yang dicuci. Lokasi yang digunakan mencuci kebanyakan tempat sumber air, seperti mata air Umbul Senjoyo, sumber air Kalimantan Selatiga, sumber air Senjaya Benertengaran Kabupaten Semarang, dan pemandian kolam renang muncul Kabupaten Semarang. Semarang, Jawa Tengah, Agung Nugroho, Adi TV Selamat menikmati, Jawa Tengah, Agung Nugroho, Adi TV